Dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Jepang, tepatnya di kota Kanazawa. Sudah ada Baskoro Gurit. Mas Baskoro, selamat pagi waktu Jakarta. Selamat pagi Mbak Paskalis, how do you gozaimasu. Menyapa untuk semua. Terima kasih sudah mau bergabung pagi ini, mudah-mudahan kondisi di sana sudah lebih baik. Tapi boleh diceritain Mas, sekarang untuk saat ini bagaimana kondisi di kota Kanazawa? Baik, terima kasih Kompas TV dan Mbak Paskalis. Jadi untuk saat ini di kota Kanazawa sendiri, mungkin sedikit saya jelaskan bahwasannya prefektur Ishikawa itu adalah prefektur terdekat dengan sumber gempa, 7,6 skala Richter. Dan itu kalau saya berada di kota Kanazawa City itu kurang lebih berjarak kalau Jakarta itu dengan Bogor. Bogor itu pusat gempanya, jadi sedekat itu. Jadi memang waktu 2 hari yang lalu sore ketika gempa itu menghantam kota Kanazawa, dibarengi dengan peringatan tsunami 3 sampai 5 meter kemungkinan akan ada tsunami. Tapi sudah dicabut dari kemarin peringatannya. Kemudian keadaan dari kota sendiri, ini sebenarnya hari ini, hari kedua ya, itu sudah kembali normal. Transportasi khususnya kereta lokal ataupun kereta jarak jauh, kereta cepat, Shinkansen itu juga sudah beroperasi kembali mulai dari kemarin sore untuk tujuan ke Tokyo dan sebaliknya. Hari H sampai kurang lebih satu hari setelahnya itu belum ada pembukaan jalan raya, jalan tol itu ditutup semuanya karena banyak yang longsor. Kemudian transportasi kereta api juga ditutup untuk safety check. Tapi untuk bangunan sendiri di kota Isika Kanazawa itu relatif aman kecuali yang dekat dengan pesisir. Tadi tim dari Kompas TV juga sudah menyiarkan cuplikan dari kemarin ya, saya mencoba untuk reportasi lapangan gitu ya, citizen journalism. Nah itu kelihatan memang ini salah satu daerah yang cukup parah terdampak gempa, di mana permukaan jalanan itu turun atau rumahnya justru turun amblas terhadap jalanan. Kemudian saluran pipa air bersih juga bocor, tiang-tiang listrik rubuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi untuk keadaan sosial masyarakat sendiri, sesungguhnya bahkan pada saat gempa itu, ya beberapa jam setelahnya sudah mulai kembali normal. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, ini kalau tadi Mas Baskoro ceritanya transportasi sudah normal, terbilang cepat gitu ya, dua hari setelah gempa mengguncang, kalau listrik, internet, air bersih, atau fasilitas umum lainnya normal juga sudah Mas sekarang? Kalau di jantung kota Kanazawa, di mana posisi saya sekarang berada, itu relatif tidak begitu berdampak gitu. Jadi aliran listrik, internet, saluran air bersih tetap beroperasi normal. Tapi di daerah sini, yang sekarang ada di layar ini, itu terputus ya, terutama saluran air bersihnya gitu. Jadi karena memang ada pipa-pipa di bawah tanah yang memang rusak. Karena itu tadi ada pergeseran tanah gitu ya, jadi dia itu seperti sobek gitu, pipa-pipanya. Tapi itu sudah tertanggulangi dari kemarin sore sudah mulai ada truk-truk yang datang membawa air bersih, kemudian membawa semacam logistik ya, karena kalau di Jepang itu memang begitu ada bencana itu warga setempat itu suka panic buying gitu. Jadi menyerbu sualayan, minimarket untuk membeli air minum, mie instan, dan seterusnya begitu. Oke, ini kalau teman-teman WMI di sana, mungkin di dekat Mas Baskoro di Kanazawa, adakah? Lalu apakah mengungsi pasca gempa ini? Ya, kebetulan pada saat hari H, beberapa jam setelah gempa itu reda, itu kami diarahkan untuk evakuasi ke hotel. Kebetulan waktu itu saya berada di sekitar stasiun Kanazawa, di situ banyak hotel besar ya, jadi kami dievakuasi untuk masuk ke dalam hotel, kemudian di lantai duanya itu kami bersama dengan para turis dan beberapa warga lokal. Kebetulan di situ kami bertemu dengan justru warga negara dari Malaysia. Nah, besoknya kurang lebih sekitar 9 jam setelahnya itu kami ke stasiun kembali, nah di situ sudah banyak sekali antrian orang yang mau meninggalkan kota ya, meninggalkan provinsi. Nah, di situ kami bertemu dengan ada 7 orang Indonesia yang sedang berlibur juga. Kami bertanya kepada mereka bahwasannya sebelumnya itu, pada saat kejadian itu mereka berada di atas gunung, bersalju posisinya, mereka dalam satu mobil akhirnya turun, turun gunung, naik mobil, cuma itu dia, jalan tol semuanya ditutup, dan dari subuh-subuh sudah masuk ke stasiun untuk mendapatkan kereta kembali pulang ke daerah Osaka. Tapi baru beroperasi kereta itu sekitar 6 jam setelah subuh ya, begitu. Selebihnya evakuasi berlangsung cukup cepat, jadi H plus 1 sudah kembali masing-masing rumah. Oke, ini juga informasi bahwa WNI yang di sana tidak ada yang terdampak ataupun terluka, ini yang jadi juga mungkin bisa di-share ya Mas Baskoro, penanganan lalu juga mitigasi yang begitu cepat. Mungkin Mas Baskoro bisa cerita juga, ini jadi pelajaran tentu penting untuk Indonesia yang juga punya potensi besar terjadi bencana-bencana seperti ini. Apa yang bisa di-share Mas Baskoro soal mitigasi, lalu penanganan, lalu kewaspadaan masyarakat dan juga pemerintah ketika terjadi gempa besar seperti ini? Cukup besar karena magneturnya 7,6 gitu? Ya, Mbak Paskolis, jadi mungkin ada, kalau bisa saya sedikit rumuskan begitu ya, bagaimana Jepang itu bisa sebegitu sigapnya dalam menangani, memitigasi bencana itu, karena satu itu memang mereka negaranya posisinya itu sangat-sangat tidak strategis. Kurang lebih sama dengan Indonesia, negara yang dikelilingi oleh gunung berapi dan juga diapit oleh lempeng tektonik yang banyak. Jadi, kadang kami di sini itu di Jepang lagi tidur, lagi makan, lagi di jalan itu gempa, jadi seperti biasa aja gitu, karena sudah seringnya gitu. Nah, tapi karena memang orang Jepang mengerti kondisi negaranya itu memang tidak bisa aman seterusnya gitu ya, terutama ini kita lagi musim dingin ya, Mbak, jadi kalau ada kejadian bencana gini, kita harus evakuasi itu sangat tidak enak gitu, karena udara dingin, perut lapar gitu ya. Tapi karena itu mereka punya kesadaran mental yang lebih tinggi daripada kita di Indonesia yang relatif lebih aman gitu. Nah, dari aspek pemerintah, banyak sekali venue-venue ataupun pusat-pusat training gempa, bencana. Bencana. Jadi, bukan hanya diajarkan di sekolah, tapi seringkali ada di setiap kota itu wahana ataupun tempat pelatihan. Jadi, ada suatu ruangan yang itu ruangannya itu bisa digerakkan secara mekanis gitu, diatur guncangannya itu seperti apa. Jadi, kita bisa merasakan, oh kalau guncangannya 7,6, guncangannya itu 9, skala Richter itu seperti apa, kita bisa tahu. Dari situ kita bisa mendapat semacam apa ya, bayangan, oh kalau misalnya nanti gempa itu akan seperti ini. Dan yang ketiga mungkin dari sisi infrastruktur, Jepang itu memang safety number one. Dalam setiap pembangunan, baik itu pembangunan manusia ataupun pembangunan infrastruktur, safety, keselamatan itu selalu nomor satu karena mereka tidak apa namanya semacam ada stigma ya. Kalau misalnya ada perusahaan membuat gedung, pemerintah membangun jalan itu tidak safety itu, ya ada yang memang macam-macam lah ya karirnya berhenti dan seterusnya. Jadi, memang infrastruktur itu harus nomor satu rumah bangunan. Nah, ini bisa dilihat di layar ini meskipun bangunannya gedungnya tinggi, berapa tujuh lantai itu ambruk, tapi masih dalam utuh jadi satu bangunan. Nah, jadi jangan sampai apa namanya bangunan itu di desain itu tidak memperhatikan safety sebagai prioritas pertama. Begitu juga tadi kereta cepat itu ya, kereta yang super cepat bisa 300 km per jam, ada kerikil satu aja di tengah rel itu bisa mental kereta gitu ya. Tapi, sampai sekarang kereta cepat itu hampir nol korban jiwa, nol kecelakaan selama ini. Jadi, seperti itu mungkin, Pak. Ini saya penasaran sama yang tadi, lokasi trainingnya itu wajib untuk semua warga negara atau warga negara sebenarnya ya sepengennya mereka aja untuk ikut atau untuk datang ke tempat training gempa itu? Sifatnya sebenarnya kalau di sekolah itu selalu ada simulasi training. Saya pun juga bekerja di salah satu perusahaan energi di Jepang juga. Rutin memang ada safety drill, evacuation drill itu setiap minimal satu tahun dua kali. Kalau di sekolah, SD, TK, SD, SMP, SMA, itu selalu wajib rutin ada safety drill gitu. Nah, untuk tempat-tempat yang tadi punya pemerintah atau punya swasta itu memang voluntary. Nah, cuman bagusnya itu karena mereka itu memang wahananya ada yang wahananya untuk ruangan itu gempa bisa digoyang-goyang. Ada wahan ruang yang itu simulasi badai typhoon gitu. Jadi, kita disemprot air dan angin seperti tornado gitu ya. Macam-macam bentuknya ada yang simulasi kebakaran. Dan itu memang ada tempatnya, mungkin kalau misalnya di Jakarta apa ya, Taman Mini Indonesia Indah mungkin ya gitu. Jadi, disitu ada salah satu bangunan gitu ya, museum teknologi sebut saja seperti itu. Nah, kalau di Jepang itu ada dan itu gratis. Jadi, memang apa namanya, karena sudah wajib ya kalau di Jepang itu. Oke, jadi sekarang saya coba rangkum ini sekarang semuanya sudah normal kondisinya. Terutama mungkin di Kanazawa yang tadi jaraknya sekitar 1,5 jam ya masnya. Berarti kalau kita hitung durasi dari pusat di Prefektur Isikawa. Tsunami juga sudah dicabut berarti sekarang tentu kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Cepat pulih di sana. Sehat-sehat juga selalu Mas Baskoro. Salam buat teman-teman di sana juga dari kami di Jakarta. Terima kasih Mbak Paskaris dan terima kasih juga Kompas TV, Pemirsa semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu Mas Baskoro. Sehat selalu. Saudara Sampai Indonesia pagi masih punya informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana kami segera kembali. Kompas TV menyiarkan secara langsung Jebat Capres-Cawapres 2024. Debat ketiga calon presiden. Minggu 7 Januari pukul setengah 5 sore. Live di Kompas TV rumah.